Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya Ya jadi di video kali ini saya mau cerita ke kalian sebuah device yang udah bersama saya selama satu bulanan yaitu adalah laptop HP Chromebook G8 11 inch Nah kalian kan tau sendiri ya, kalau laptop ini sebenernya udah banyak banget reviewnya di internet ataupun di Youtube Jadi saya tuh pengen ngangkat sebuah topik yang agak berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda juga Nah kebetulan background saya saat ini adalah seorang staff IT di sebuah perusahaan dan dari situ saya kepikiran gimana kalau saya cerita ke kalian apakah laptop Chromebook seperti ini cocok untuk pemakaian di perusahaan atau buat orang kantoran dan dari sudut pandang saya sebagai staff IT tentunya Nah gimana? Menarik kan? So, let's go! Oke, sebuah laptop yang menggunakan operating system Chrome OS atau yang biasa disebut dengan Chromebook memang belum terlalu umum ya digunakan di Indonesia Apalagi memang Chromebook itu secara umum ya, secara awam itu identik dengan laptop yang murah Padahal nggak juga sih karena ada beberapa tipe Chromebook yang harganya bahkan sampai 10 juta Jadi nggak selalu ya yang namanya Chromebook itu laptop murah Umumnya Chromebook digunakan oleh anak sekolah karena tersedia tipe dengan harga yang murah dan sesuai dengan kebutuhan mereka Karena memang disekolahkan kebutuhannya secara umum ya nggak jauh-jauh ya dari ngetik-ngetik, browsing, atau kelas online seperti sekarang Nah tapi, apakah laptop kayak gini cocok buat lingkungan di kantor? Kalau dari sudut pandang saya sebagai staff IT saya bisa bilang kalau Chromebook itu cocok untuk lingkungan di kantor Nah saya akan sebutkan beberapa kelebihannya terlebih dahulu Yang pertama Chromebook ini beda ya dengan laptop pada umumnya yang pakai sistem operasi Windows Walaupun spesifikasinya terbilang entry-level atau kentang tapi karena Chrome OS itu jauh lebih ringan daripada Windows maka penggunaan dari Chromebook ini memang lebih gegas dan lebih cepat saat kita pakai sehari-hari Saya pernah pakai laptop Windows yang harga 4 jutaan bahkan yang dia pakai harddisk dan Intel Celeron itu bisa gampang nge-lag Sedangkan di Chromebook yang saya pakai ini di harga 2 jutaan aja itu bisa lebih responsif dan lebih enak pas dipakai sehari-hari BTW untuk spesifikasinya HP Chromebook G8 ini dia pakai IMMC 32GB untuk internalnya RAM 4GB dan juga Intel Celeron Dual Core Iya, Dual Core doang Mungkin karena OS-nya yang ringan ini jadi ngeruh juga ya ke performa baterainya Chromebook dari HP ini bisa banget bertahan seharian tanpa ngecas pas saya pakai buat ngetik-ngetik browsing, sesekali nonton Netflix dan nge-remote server kantor Loh, nge-remote server? Nggak salah Iya bener, ternyata di Chromebook ini kita tuh bisa loh nge-remote server atau komputer lain seperti layaknya di laptop Windows Caranya adalah kalian download aja aplikasi RD Client dari Playstore jangan lupa ya, Chromebook ini punya Playstore layaknya HP Android jadi di aplikasi ini kalian tinggal masukin aja IP komputer atau server yang mau kalian remote beres deh, gampang banget kan? pekerjaan kantoran juga tentunya nggak lepas ya dari masalah perdokumenan mulai dari bikin dokumen, editing, sampai presentasi nah di Chromebook ini kalian bisa banget tuh bikin dokumen dengan beberapa opsi pilihan yang pertama kalian bisa pakai Google Docs yang secara online atau bisa juga kalian pakai Office 365 versi web kalau kalian ada langganan Office 365 tapi tenang aja, kalian tetap bisa bikin dokumen secara offline atau pas lagi nggak ada Wi-Fi dengan cara kalian itu download aja aplikasi WPS atau sejenisnya di Playstore nah saya ada pengalaman penting nih buat kalian jadi waktu itu saya mau buka file Excel di Chromebook ini dan saya tuh baru tau ya kalau file Office di Chromebook itu akan dibuka secara default menggunakan extension Google Docs di browser Google Chrome nah kalau misalnya file kita tuh nggak terlalu berat isinya atau kontennya itu sih nggak ada masalah ya tapi masalahnya kalau misalnya file Office kalian itu banyak kontennya semisal PPT banyak slides-nya atau Office Excel kalian itu banyak RAW-nya itu akan nge-lag banget rasanya dan nggak enak banget buat dioperasikan nah disinilah pentingnya kalian itu mendownload aplikasi Office yang pihak ketiga di Playstore semisal WPS, Polaris Office, atau sejenisnya nah pas saya buka lagi file Excel saya menggunakan WPS aplikasi beh langsung ringan banget rasanya sama sekali nggak ada nge-lag jadi ini info penting ya kalau kalian saat ini mau pakai Chromebook dan job desk kalian di kantor itu sering berkaitan dengan dokumen setelah kita bikin dokumen biasanya di kantor itu ada 2 hal yang dilakukan yaitu nge-print atau presentasi nah saya kemarin udah nyoba ya di Chromebook HP ini ternyata nggak ada bedanya pengalamannya dengan laptop Windows pada umumnya untuk nge-print kita tinggal colok aja kabel USB dari printernya dan dia akan ngedetek langsung driver printernya untuk presentasi juga sama misalkan saya mau presentasi di eksternal monitor tinggal colok aja kabel VGA atau HDMI ke laptop ini menggunakan adapter USB Type-C to HDMI beres deh tapi jujur aja saya nggak bisa jamin juga ya semua tipe printer atau proyektor bisa lancar dipakai di laptop ini ngomongin soal HP Chromebook yang saya pegang ini hal yang paling saya suka adalah durabilitasnya dimana bodinya ini sudah terverifikasi agar tahan jatuh dari ketinggian sampai 1 meter nggak sampai disitu keyboardnya ini kata HP udah tahan tumbahan air ya misalkan pas lagi kita kerja terus ketumbahan air minum di keyboardnya itu nggak ada masalah buat dukungan OS juga kita nggak perlu khawatir karena HP Chromebook G8 ini dijamin software update hingga 2027 masih lama banget kan? tapi di luar dari kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi tentunya masih ada kekurangan yang bikin laptop Chromebook seperti ini itu agak sulit diadopsi di lingkungan kerja yang pertama tentu karena OSnya sendiri nggak semua orang terbiasa dan mau membiasakan diri dengan Chrome OS apalagi mungkin karyawan yang sudah sangat senior ya akan sangat sulit bagi mereka untuk beralih dari Windows di laptop HP yang saya pegang ini juga butuh adaptasi pada keyboard dan touchpadnya dimana nggak ada tombol caps lock dan delete jadi secara default kalau mau caps lock itu ya tekan ALT plus tombol search ini dan kalau mau delete tekan ALT plus backspace agak ribet ya kita juga nggak bisa klik kanan di touchpadnya layaknya laptop lain tapi harus touch menggunakan dua jari untuk bisa melakukan klik kanan saya aja yang udah pake laptop ini sebulan masih sering salah jadi ya bener-bener butuh effort lah buat adaptasi eh eh nih nih saya tuh ada case khusus ya mengenai Chromebook waktu dipake di kantor saya jadi di kantor saya itu pake yang namanya Active Directory ini sorry ya kalau agak teknis bahasa IT-nya karena ini kan memang sudut pandang saya sebagai staff IT intinya Chrome OS itu nggak bisa join domain perusahaan dan jadinya nggak bisa autentikasi ke Active Directory itu sendiri misalkan nih di kantor saya itu pake wifi yang berbasiskan radius atau dalam bahasa simpelnya cuma laptop-laptop yang join domain yang bisa pake wifi itu jadi pas saya pake Chromebook ini di kantor ya nggak bisa pake wifi gitu jadi harus pake tethering sendiri agak ribet memang oke setelah saya panjang lebar cerita sekarang saya akan berikan kesimpulan menurut saya Chromebook seperti ini itu cocok aja dan bisa digunakan di lingkungan kerja asalkan lingkungan kerjanya itu mendukung seperti nggak harus join domain untuk semua laptop atau mungkin wifi-nya juga nggak ada autentikasi yang aneh-aneh jadi password aja kayak di rumahan itu nggak ada masalah pake Chromebook ini tentunya yang nggak kalah penting adalah kita harus memastikan apakah orang-orang di kantor itu mau beradaptasi dengan Chromebook atau nggak sebelum memberikan mereka sebuah laptop yang berbasis Chrome OS seperti ini nah gimana kalau menurut kalian sendiri apakah Chromebook itu cocok buat lingkungan sekitar kalian coba komen aja di bawah ya oke mungkin segitu aja ya cerita saya dengan HP Chromebook G8 ini terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya stay update